Misalkan, petani kita bisa dapat senjata ya, untuk senjata mereka meningkat, itu yang bisa kita harapkan. Saya mengharapkan juga dari perusahaan yang telah memproduksi Capigus ini, untuk dapat beli langsung kepada petani Capigus. Jadi saya memohon. Dalam perbotol itu, Bu, dikenakan berapa harganya? Hanya langsung sama penyanyi, saya akan berdua kejualan. Kalau di Epot, Rp. 80.000, kalau di Kota Menado, Rp. 75.000, itu otomatis yang paling mahal di sini. Saya ingin sampaikan juga untuk Bia Cukai, Bia Cukai itu luar biasa, dalam waktu setahun terakhir itu menaikkan total pendapatan negara 7 kali. Pak, campurannya Pak, bisa dicampurkan untuk Capigus minumannya Pak? 100% Capigus Petani, tapi bedanya di distilasi 3 kali. Gak ada campuran lainnya Pak? Sudah teruji Pak, dari badan kesehatan itu? Dari Bebong sudah, nomor Bebongnya ada di sini. Ada nomor Bebong? Pak, untuk di Minahasa Selatan, kalau di Minahasa Selatan, kalau di Minahasa Selatan, kalau di Minahasa Selatan? Dan dijualnya cuma satu saat ini, di Epot. Maksudnya untuk Kabupaten Minahasa Selatan? Apa di Sulawesi Utara? Baru Kabupaten Minahasa Selatan atau ada Kabupaten lain Pak? Untuk apanya? Untuk acara melegalkan produksi itu tadi Pak? Produksinya cuma minsel. Baru minsel ya Pak? Jadi secara resmi launching ini, secara resmi memberi kepadanya secara kejelas bahwa Capigus ini sekarang sudah legal. Pak, ada yang bilang botol? Aman diminum, legal dan dengan packaging yang aman. Jadi seperti ini contoh sekali dibuka, dia sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Ini kan ini bisa dipakai, lalu tak, itu dia sudah pasti rusak. Sekali buka, dia sudah tidak bisa rusak. Harga pemasarannya Pak? Harga pemasarannya? Kalau di Epot Rp 80.000, kalau di Pusat Perut di Minahasa Selatan, itu Rp. 10.000. Pak, ada yang bilang botolnya terlalu kecil apa ke depan boleh mau kembangkan lebih besar? Itu saya tidak tahu minta petunjuk dari Pak Capoglu. Dukungan dari provinsi Pak dengan terbosan dari Tenkap Insel ini? Halo dari provinsi yang pasti Pak Bukudur mendukung, bagian sampaikan disambungkan tadi, bahwa ini meningkatkan pertemuan ekonomi. Termasuk di sini kita menunjang palma yang satu, lagi turun selama, palma yang sekarang ini Seho, ini yang naik. Jadi betul-betul dari Pak Bukudur mendukung sepenuhnya. Berarti untuk dukungannya yang konkret, kira-kira akan mendistribusi ini? Melegalkan itu. Jadi kita memberikan nantinya dengan biaya cukai untuk kita bisa ada obat-obat yang lain di mana kegiatannya dalam kaitan pariwisata. Pak Kadis, dampak ke sektor pariwisata, Pak? Dampak ke sektor pariwisata, karena kan daerah lain baru Bali dan Sulut yang ada minuman cendera mata. Kita bisa membayangkan betapa orang sudah lebih banyak yang mengingat itu kalau cap tikus ada di seluruh Ketanya. Itu sebagai oleh-oleh yang sekarang betul-betul memviralkan sesuatu yang betul-betul orang merasakan ini loh dari Sulawesi-Seltara. Dampaknya pasti banyak. Yang cari sekarang bukan cuma orang Yunan loh, tapi malah dari Amerika, dari Bangkok itu sudah kontak langsung ke Ibu Bupati dalam ekonomi. Jadi betul-betul viralnya ini cepat sekali dan buktinya itu dampaknya besar sekali. Kita berterima kasih juga ya dan perangkat wartawan juga sosialisasi kan lewat dunia. Sosialisasi sangat luar biasa dan di sekolah masyarakat mereka ingin sekali mencoba dan bisa sangat baik. Berhari katanya di bandara biasa dua sekolah tolak? Iya. Ini luar biasa. Pak yang terakhir, yang 178 itu nomor tahun atau? Ini kan kawal aslinya dari CV Cawalmas. CV Cawalmas pertama kali menjual cetikis itu tahun 1915. Jadi kemudian jadi PT. Jogobu Jagumi. Jadi PT. Jogobu Jagumi. Pertama kali jual dulu jadi jikal bakal. Pak. 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 Pak.